Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta selah cinta Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Nampaknya momen kebahagiaan bagi Starla dan Arya yang nampaknya pada episode tadi malam guys Dimana disini diceritakan kalau Dirli sangatlah begitu mendukung Tentang kedekatan antara Starla dan abang Arya yang memang nampaknya mereka pun satu sama lain mempunyai perasaan Namun Starla yang sampli saat ini masih saja menolak dan enggan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Arya Karena mungkin adalah seorang wanita yang memang tidak akan pernah mengatakan ataupun mengutarakan perasaannya Kepada seorang laki-laki yang memang harus didahuli oleh Arya guys Dan tak hanya itu kabar mengejutkan sekali bahwasannya Irma adalah mantan istri dari Dirli Sehingga Irma pada saat itu sempat ditemukan kembali dengan mantan suaminya Dan disitu Dirli pun sempat mengatakan sejujurnya kepada Starla Kalau Starla disitu memang mencintai Arya Kenapa Arya disini masih saja bisa kencan dengan seorang wanita lain Dan bahkan wanita tersebut adalah wanita yang dikenali oleh Dirli Dan mengejutkan sekali bahwasannya wanita tersebut adalah mantan istri dari Dirli Sepertinya Irma pun merasa ketakutan apabila Dirli disini mengetahui dan memukah rahasianya Kalau sebenarnya Irma adalah seorang janda ya guys Lalu apakah kedepannya mungkin kali ini Arya pun akan mengetahui tentang status dari Irma Lantas bagaimanakah kisah keseruannya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi ya guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Seperti biasa Bang Mimin disini akan mengabseni satu persatu dari kota mana saja kah para penggemar dan para pecinta sinetron cinta setelah cinta Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan episodnya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui pada saat itu memang Nila pun mengalami musibah kecil Di mana Nila disitu sempat tertimpa lampu di atas panggung yang nampaknya kali ini Nila pun harus dirawat di sebuah rumah sakit Di situ Starla pun sempat mendapatkan sebuah telepon dari Dirli Di mana Dirli disini mengajak Starla untuk mengadakan acara meeting tersebut Dan ia pun sempat menolak karena ia disini sedang menunggu Nila pada saat itu yang sempat masih saja terbaring di sebuah rumah sakit Namun nampaknya Nila disini berpikir dewasa dan berperilaku dewasa Ketika itu Nila pun sempat menyuruh Starla untuk mengadakan acara meetingnya tersebut Dan sontak saja disini juga Starla meminta kepada Niko untuk menjaga Nila pada saat itu Yang dimana disini Niko pun sudah mengikhlaskan Starla untuk bisa kembali dengan pelukan Arya Dan Niko sendiri malah menyuruh guys untuk Arya dekat dengan Starla Di adegan lain nampaknya disini Johnny yang memang sangat begitu kesal dengan perilaku istrinya Dimana istrinya tersebut telah hamil tapi bukan anak dari Johnny Johnny disitu merasa pusing dan merasa kesal dengan perilaku istrinya tersebut Dimana disini si Rina pun merasa menyesal tentang perbuatannya tersebut Dan bahkan si Johnny pun masih saat itu sempat menerima dengan kenyataan Sehingga Rina pun disini merasa bersalah Namun nampaknya Rina berpikir pendek dimana ia pun akan segera mengguburkan kandungannya tersebut Dan sempat memberikan pesan Whatsapp terhadap Johnny Dan Johnny pun malah melarang keras guys karena anak tersebut tidaklah salah Bahkan yang bersalah itu adalah Ruben bersama Rina Yang nampaknya pada saat itu juga si Johnny ini sempat menghampiri si Ruben Dimana Ruben pun disini selalu diketat dikawal oleh anak buahnya Namun Ruben pun disini masih bertanda tanya apakah mungkin rahasianya telah terbongkar oleh Rina Yang memang pada saat itu Ruben pun sempat mendengarkan curahan isi hati dari Rina yang berada di sebuah taman Dan benar saja Ruben pun sudah mempunyai feeling kalau Johnny memang sudah mengetahui rahasianya Dan sempat saja ya guys pada saat itu Ruben memang mengajak pertemuan dengan si Johnny Karena ia pun tidak mau identitasnya jelek di mata orang lain terutama di hadapan Sarah Sehingga disini Ruben pun memang sengaja membuat Johnny pun kecelakaan yang pada akhirnya Johnny pun tidak terselamatkan Dimana Johnny sendiri disini meninggal dunia Akibat ulah perbuatan dari Ruben ya guys Nah guys di adegan terakhir dimana disini terlihat si Dirli yang sedang berdansa dengan si Starla Yang nampaknya Dirli pun disini mempertanyakan perihal perasaan tentang Starla terhadap Arya Namun Starla disini enggan untuk bercerita alias membongkar rahasianya Ataupun perasaannya tersebut kepada Dirli yang nampaknya cukup dia saja yang merasakan Dan tak hanya itu juga Dirli pun mengenal sosok wanita yang memang selama ini telah dikenal oleh Arya di dalam sosial medianya Bahkan Dirli pun sangat begitu terkejut bahwasannya wanita yang dikenali oleh Arya adalah mantan istrinya Dan apabila disini Dirli pun memberitahu kepada Arya Tentu Arya pun tidak akan pernah mau ya guys menerima si Irma ini sebagai istrinya Karena memang Irma pun disini mengaku kalau dirinya memang masih gadis Dan tentu perihal ini membuat Irma pun semakin ketar-ketir ya guys Dimana Dirli memang sengaja menjatuhkan si klien tersebut agar supaya menimpa kepada si Irma Ya benar saja memang ini adalah triknya dari si Dirli untuk supaya bisa memisahkan Irma dan Arya Lalu apakah kedepannya disini antara Arya dan Starla pun akan bersatu Karena nampaknya akan sangat sulit sekali bagi kita semua selalu memperhatikan Kalau kedepannya Arya dan Starla sangatlah begitu renggang Ditambah Starla saat itu masih saja tidak berbicara tentang perasaannya terhadap Arya Namun Arya pun secara belak-belakan kalau dirinya memang suka terhadap Starla Dan bahkan kita semua selalu mendoakan agar supaya Arya dan Starla bisa berjodoh ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah men-support dan mendukung channel ini Dan saksikan terus video-video terbaru berikutnya di channel ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!